Tak punya solusi, Greenpeace kecewa visi misi Cawapres soal lingkungan hidup dan SDA. Juru Kampanye Hutan Green Pace Indonesia Sekar Banjaran Aji mengaku kecewa dengan visi dan misi yang disampaikan oleh para calon wakil presiden Cawapres dalam debat keempat Pilpres 2024, Minggu, 21 Januari 2024. Ada pun tema debat Cawapres ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ia mengatakan, tidak ada satupun paslon yang secara tegas memaparkan dalam visi misinya untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada Indonesia. Kecewa banget kalau dilihat kerusakan lingkungan di Indonesia hampir mayoritas karena industri ekstraktif atau industri yang rakus terhadap lahan misalnya tembang atau perkebunan yang dalam hal ini seperti food estate, kata dia dalam talkshow Tribune Network yang disaksikan via Daring, Minggu, 21 Januari 2024. Dirinya menyebut, pada era kerusakan lingkungan yang darurat ini tidak seharusnya paslon menawarkan program industri ekstraktif. Kita harusnya berpikir bagaimana bisa mengelola sumber daya alam yang ada di tengah kondisi krisis lingkungan yang ada ini. Panas meningkat tapi kita tetap bisa produktif, ujar dia. Saya kecewa sangat kecewa, kenapa kita harus terus-terusan industri ekstraktif, karena itu jelas merugikan lingkungan, lanjut Sekar. Sekar pun berharap ketiga capres bisa lebih mengelaborasi program mereka untuk menjaga lingkungan dalam sesi debat lanjutan.